Setreskrim kepolisian Resort Simalungun, Sumatera Utara mengungkap kasus pembunuhan seorang guru les yang jasadnya dibuang ke aliran sungai. Pelaku ditangkap setelah buron selama hampir dua pekan. Ratusan warga desa Laras, Daka Bupaten Simalungun, Sumatera Utara meluapkan emosi mereka dengan memaki tersangka saat dibawa polisi ke TKP. Polisi langsung melakukan prarekonstruksi atas pembunuhan terhadap Elvi Manik, seorang guru les bimbingan di Simalungun, yang terjadi pada tanggal 20 Desember lalu. Pelaku YS ditangkap setelah hampir dua pekan buron. Saat reka ulang berlangsung, warga yang geram meneriaki pelaku. Pelaku nekat membunuh korban karena ketahuan mencuri. Seorang perempuan hilang, tapi dua hari setelah itu, setelah dibongkar rumahnya, baru diketahui ada pembunuhan. Ada pun pembunuhan itu kita ketahui, ada bercak-bercak darah dan setelah adanya mayat dari bondar mengambang dari sungai yang dilaporkan. Sebelum ditemukan tewas mengambang di sungai, korban dilaporkan hilang selama dua hari, sementara pelaku kabur usai membunuh korban. Pelaku dijerat pasal membunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, INews melaporkan.